Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up soul lane di Luludet remurah dan terpercaya Kalian bisa langsung aja kunjungi instagramnya nurkolisdiamondeskor Atau kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya Di sana top up soul lane yang murah, 1 dolarnya itu cuma 14k, menurut gue itu udah murah banget Dibanding kalian beli pake pulsa, mahal, kena pajak, mendingan kalian bisa langsung aja top up disini cuy Misalnya anda nanya, bang ini terpercaya gak sih, ini worth it gak sih top up disini? Nah ini ada beberapa testimoni dari para sultan-sultan soul lane yang udah sering top up disini Salah satunya gue sendiri pun udah sering banget top up disini Nah ini ada beberapa testimoninya, kalian bisa liat aja Dan ini ada testimoni dari gue sendiri yang udah top up disini Gue kemarin baru banget beli blue silver terasur yang ada di event Nah kalian udah liat kan testimoninya, jadi tunggu apa lagi? Top up soul lane reloaded termurah dan terpercaya hanya di nurkolisdm underscore Bagi kalian yang ingin order, kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy Terima kasih Ya kembali lagi bersama saya di channel Rafi Adizali Ya di video kali ini gue bakal bermain game soul lane reloaded lagi Seperti biasa, seperti video gue sebelumnya Oke kembali lagi bersama saya di game soul lane Kali ini gue mau review akun viewers lagi nih Ini hari ini gue mau review akunnya Bang Galang, viewers gue yang udah sering banget muncul di komen Akhirnya gue review juga dia Sebenernya gue bikin konten review akun sama rombak Gara-gara nih ID-nya si Bang Galang ini Soalnya dia viewers pertama gue yang gue rombak akunnya Terus yaudah akhirnya gue mikir gue rombak akun viewers aja kali ya Nah ini akun pertama yang gue rombak Jadi ini gue gak bakal rombak, jadi langsung review-review aja ya Soalnya ini sepenuhnya udah gue rombak Tapi gak tau ya dirubah-rubah lagi sama dia apa enggak ya Nanti kita bakal liat aja Nah ini BTW gue lagi nyari akun free player yang BP-nya udah ribuan ya Yang udah ribuan nih, yang udah BN kalo bisa sih Kalo ada nih akun free player yang udah BN Pengen gue review, langsung aja chat gue ya Ntar gue taruh kontak gue di kolom komentar Oke langsung aja nih Ini dia BTW free player Free player tuh masih 0 top up-nya Buat line up-nya, ini udah gue benerin sih Nih buat line up-nya ya Oke langsung aja kita liat, ini udah bener belum ya Ini buat soul bone show, dia gak ada light speed blade ya Buat di show, jadi gak apa-apa Pakain sport of judgment Buat di pet-nya dia pake dragon giant jinyu Terus soul bone-nya udah merah, udah SS plus semua Udah nice lah ya soul bone-nya udah di upgrade SS plus Fokus ke tech Oh belum merah-merah ya, soul bone-nya belum merah-merah nih Assigned bone udah bener, tinggal lanjutin aja, tinggal di upgrade Immortal herb, pakai critical Oh iya, pakai critical atau enggak speed selanjut buat di Shigo Tangshan Dia pakai ini, TAI-AH Karena dia belum punya hero shak shoubai Gue gak tau bakal kerasa magic attack-nya apa enggak nih Kalo dipake di Shigo Tangshan Nanti kita coba di battle ya Apakah kerasa magic attack-nya apa enggak gitu Fitatannya Eye of Terror sih Gue saranin sih kalo buat awal-awal ya Fitatannya mendingan pakenya yang S aja ya Yang S atau enggak yang A+, Eye of Terror-nya bisa dipake di support gitu Tapi kalo emang di supportnya udah pake High Demi Phone semua enggak apa-apa sih Lanjut disini soul bone-nya oren-o-ren Karena gak punya merah-merah nih buat player-player yang bermain Bisa pakai oren-o-ren buat attack Terus bisa pakai oren-o-ren ini buat defense juga bisa gitu kan Ini oren-o-ren ya, pengganti merah-merah kalo buat di DPS Terus ini merah-ijau, ijau-merah sama aja lah ya Sama ya, efeknya masih sama tuh attack, revet sama aja Mau ijau-merah, merah-ijau sama aja Buat di Extended Bone ya Path-nya pake S-Jet, Immortal Herb, S-Speed Lanjut disini Y-Ling-Ling Soul bone-nya kalo bisa sih kuning-kuning ya Oren-o-ren defense HP-nya cuma 5% ya, kecil ya Defend-nya 10% Kalo bisa sih kuning-kuning sih, lebih bagus kuning-kuning ya Ini gue saranin buat Bang Galang ganti aja kuning-kuning kalo mau Immortal Herb-nya A+, ya Pake A+, udah bener Immortal Herb-nya Tinggal diganti S aja Yang healer ya Terus lanjut kita yang Angel Sian Renesu ya Angel Sian Renesu kita lihat Cripsons Skyluo udah bener Ininya SS, udah diupgrade nih Oren-o-ren gak apa-apa ya Kalo buat defense, oren-o-ren masih gak apa-apa lah ya Buat hero tank gitu Kalo buat hero healer gue saranin kuning ya Extended Bone-nya udah bener Oh ini Y-Ling-Ling gue saranin pake yang ijo-ijo aja Atau engga kuning ya kuning ijo ya Kalo kuning-kuning ini buat hero Ini buat hero DPS Gue saranin sih kuning-kuning ini bisa pindahin ke hero DPS aja nih Ininya ganti ijo-ijo ya Nanti buat Bang Galang tinggal ganti aja Kita koreksi-koreksi aja Buat di supportnya masih belum di upgrade ya sama sekali Masih bolong-bolong banget di supportnya ya Jadi tinggal di upgrade-upgrade aja sih sebenernya sih Itu ya Di support Masih bolong-bolong Zawuji, Tangshan Ya Oke akhirnya gak dipake Dia pake nirong-rong ya Oke lanjut kita bahas ke HDMI phone-nya Kita pindah aja ke HDMI phone-nya Oke dia belum lengkap ya Baru ada Satu, dua, tiga, empat, lima Lima HDMI phone yang bagus Jadi tinggal ditambahin aja Tinggal di lanjutin sebenernya sih ini caranya Spearsolnya Belum kebuka semua ya Baru yang SS Plus-nya satu Yang SS-nya ada empat gitu Oke nice Buat di Define Tool ya Define Tool-nya Kita bisa lihat Disini SS Plus-nya masih dua Udah bagus sih tinggal Dapetin Rakasa aja sih Rakasa seikta ya Yang ini sih Ini butuh banget nih Buat di Battle PvP ya Ini Kalau yang belum tau ini buat PvE Ini buat di PvP Gitu ya Soulforce Collection Soulforce Collection-nya Karena Free Player ya Free Player masih tiga ya Merahnya udah lumayan lah ya Tiga terus Orang-nya Belum full Tuh Ungu Biru ya Ungu birunya udah hampir max semua Kita reset dulu ya Ini gua rombak aja disininya deh ya Kita rombak disini aja deh Kita rombak disini Kita rombak disini USBT metek kita naikin Nih buat kalian biar kalian tau juga nih Cara rombak di Soulforce ya Lumayan tuh nambah BP-nya kan Nambah BP tiga juta lumayan cuy Ada tips Soulforce Collection Pokoknya jangan all in disini Ini kalo bisa nanti gua reset lagi nih Ini kalo bisa reset lagi nih Kalo buat Bang Galang nih Reset lagi Jangan all in di Merah Gua saranin Kalian mendingan sebar aja di Team SP Team Attack ya Atau engga Team SP Team Attack Atau engga Sebar di Team Physical Defense Team Attack M Defense Ini sebar aja semuanya disitu ratain Itu lebih gede ya nambahnya Oke Kita langsung tes di battle coba ya Kekuatan powernya dia Loka ranking 90 cuy 98 ya Kayaknya awal awal Ketinggalan event ya Sama sekali Belum ngerti main Buat Bang Galang Jadi Gapapa lah buat heaven aja ya Jadi dia Rankingnya 98 cuy Menurut gua udah lumayan cuy Ntar pokoknya gua bakal rombak-rombak lagi di akun-akun kalian ya Nih Buat bonus speednya 2000 Speednya 2000 Di BP 700 Ya udah 2000 cuy Lumayan kenceng ya Udah 2000 Oke lawannya udah ada Daimubai ya Gua ga tau bakal bisa menang apa engga ya Tapi harusnya bisa menang ya Kenapa gua bilang bisa menang Karena ada Ye Lingling Di team kita ya Nah tim musuh belum ada Ye Lingling nih Ada Shack Sobai juga tim musuh ya Tuh Tuh kan Mati kan Walaupun ada Shack Sobai Ada Daimubai Ye Lingling tetep counternya Kenapa gua bilang counternya Karena dia nambahin buff attack ke tim kita Tuh Tuh ya Attacknya dibandingin sama Daimubai Shack Sobai Nah sekalah kan Jadi gua saranin Ye Lingling ya Buat player baru nih Misalnya ada pilihan Ada Ye Lingling Ada Shack Sobai Daimubai Ye Lingling cuy Ye Lingling terus pakein Xiaowu atau Tunggu Tangshan itu masih oke Kalo Ada Ye Lingling ya Kalo gak ada ya Kalian ngambil Shack Sobai aja Oke kita udah nambahin battlenya Kok orang-orang udah punya Daimubai ya Si Banggalem belum ada Daimubai tapi Gapapalah ya Tunggu Tunggu lah kacau ya Si Lingling Waduh Kuat cuy Daimubai nya lumayan kuat ya The Mirage Gue gak tau bakal bisa menang apa enggak nih Daimubai udah lumayan kuat soalnya Ya semoga aja Xiaowu gue gak mati ya Ini sebenernya Banggalem kurang hero stun sih Hero stun ya Eh tapi kan dia belum ada hero SS plus ya SSS ya Ntar kalo Banggalem udah dapet hero SSS Daimubai Si Xiaowu jadiin hero stun aja di support Aduh Eh menang cuy Gue kira bakal kalah ya Yang ngebunuh Yang ngebunuh Pet Tuh ya Gue DMX Masih menang Karena kebantu Ye Lingling ya Ye Lingling Emang healernya the best Sama ngasih buff attacknya the best ya Kalo buat review akun hari ini segitu aja Kenapa sebentar Karena gue gak rombak-rombak Karena ini akunnya udah gue rombak di awal-awal ya Jadi tadi yang gue koreksi tinggal diganti-ganti aja sama Banggalem Segitu aja Oke deh mungkin cukup sekian kali ini videonya Makasih banget yang udah nonton sampe akhir Untuk kalian jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ke channel ini Dan nyalkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian dapat menerima apodatan terbaru dari channel ini Isara Firzali Pamit turun diri Good bye salam gamers Buat kalian yang lagi nyari jasa top up solen dari lada termurah Dengan rate 14.000 Kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy Terima kasih